Pikiran untuk yaudah jualan Si Koko itu kasih channel aku Jualan tas aja buat hari-hari Daripada kamu suntuk kan di apartemen doang Gak kerja apa-apa Udah aku bilang iya boleh Aku liat di Shopee kan Berjumpa lagi bersama saya Nikita Mirzani Tapi sebelum saya lanjutkan ini Pantun Kocok bawah rasanya geli Remas atas rasanya nikmat Biar ke atas Seri bully Nikita Mirzani bodo amat Gua mah biar dibully tetep banyak yang cinta Ada pembenci ada pencinta Jadi equal dia Apa ya equal dia Balance Balance Balik lagi sama gua Nikita Mirzani Di program yang kalian tau Di Youtube channel Opera Entertainment Sekarang gua udah ada di Holy Wing Epicentrum di daerah Jakarta Selatan Ini tepatnya buat nongkrong-krong Ini enak banget buat temen Dan saudara atau apapun itu silahkan aja Datang ke Holy Wing yang di Epicentrum Atau di Holy Wing semua yang ada di seluruh Indonesia Nah narasumber kita kali ini Terjerumus ke dalam dunia malam Saat Jakarta Udah tau Jakarta jahat Kenapa dateng Dan narasumber kita ini langsung Menghubungi tim Opera Untuk berbagi mengenai kisah hidupnya Jadi dia langsung menghubungi Sama kalian Kalau Night Whitney kita ini Bintang tamunya semua real Gak ada yang di setting-setting Gak ada yang rekayasa Yang lontek ya Lontek Tapi mereka mau berbagi lihat hidupnya Dan juga gua mau ngasih tau lagi buat kalian Kalau Opera Entertainment ini Masih bagi-bagi hadiah Caranya gimana Gampang banget Kalian tinggal nonton aja Semua tayangan yang ada di Opera Nanti jawabannya akan ada di Seputaran tayangan tersebut Ya pokoknya tiap hari Tiap minggu Tiap bulan Selalu bagi-bagi hadiah Dengan cara gak usah Tunggu lama-lama lagi Kita panggil aja Ini dia narasumber kita Halo Kenapa kamu kaku sekali? Lu pake masker atau mau buka? Kayaknya aku pake masker aja Pake masker aja Emang kenapa belum booster? Gue jaga-jaga aja sih kak Masih belum mau Ya Nama siapa nama? Glenn Glenn siapa nih? Glenn aja Glenn aja Nama asli, nama palsu? Nama Nama Palsu Umur? 27 tahun Umur asli, umur palsu? Asli 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 Asal dari? Sulawesi Sulawesi Ya Oke Karena saat itu Aku pengen banget ngerantau Biar bisa Apa ya Hidup mandiri Meskipun orang tua Gimana sih di kota Jakarta Dan akhirnya aku Terjun lah ke Jakarta Ikutlah sekolah Bisa dibilang gak? Boleh Ikutlah sekolah Siapa yang punya itu? Siapa yang punya itu? Oh oke Ya Jadi sekolah disitu selama 3 bulan Bulan kamu belajar acting Atau dari Sulawesi Sulawesi Apa yang sudah kamu dapat dari hasil sekolah 3 bulan? Dari hasil sekolah 3 bulan Tadinya kan casting-casting dulu Langsung kita bisa cepet Buat film ataupun iklan Kayak gitu Jadi Banyak saingannya kan Kayak gitu Jadi Hanya beberapa kali tapi yang Kenapa kamu memilih untuk sekolah acting Dibanding sekolah yang lain? Ehm Karena pengen banget sih sekolah acting Biar? Ehm Pengen jadi artis Pengen jadi artis Iya Suka banget Oke 3 bulan Akhirnya sudah Selesai Iya selesai Terus Habis itu karena di sekolah Aku minta ke orang tua Jadi Akhirnya ada salah satu temen Ehm Dia dari entertain juga Ehm Masih kenal aku Job Kamu gak minta sama orang tua? Kalau minta sama orang Pasti Orang tua biasanya bilang Lebih baik pulang aja Daripada susah di kampung orang Gak ngedukung gitu Jadi lebih baik pulang aja Oh sekarang orang tua kamu pekerjaannya apa? Ehm Jadi sekarang tuh Hanya di rumah aja Nyokap bokap? Iya nyokap bokap Karena udah berumur Jadi aku bilang mama Papa Insya Allah aku bisa bantu Meskipun Hanya buat makan atau apapun gitu kan Oke Lanjut yang tadi Setelah 3 bulan Akhirnya kau butuh banyak biaya Pengeluaran banyak Bija kan Artis apa? Hah? Artis kan banyak Ada komedian Iya Pemain film sih Film Iya Siapa? Ehm Ini gak apa-apa dibilang Gak apa-apa? Namanya si Ini si Aku biasa nonton di cafe dia di tempat Oh iya Iklan-iklan pop me gitu sih Oh gak kenal itu Iya Mungkin kurang terkenal Terus akhirnya dapat kenalan disitu sama ko-ko-ko-ko Karena aku juga kan sukanya Gak suka yang pribumi gak suka yang ko-ko Gah Sepupu kamu juga Gah? Ya aku main sama sepupu Anaknya adiknya Apa Aku bismil Woh kan Iya Jadi dari mana ada mereka ke Palu Terus akhirnya Kan kamar kan aku anak sendiri laki-laki nih Jadi kamar tidurnya di aku gitu Jadi tidur berdua? Iya Tapi awalnya dari situ dulu? Ehm Dari situ sih Oh iya dari situ? Kadang-kadang ke edulan gitu Iya Karena keenakan Gitu Tapi keluarga tau gak? Ketua kamu tau nya kamu suka cewek? Iya Cuman kadang aku ke rumah Pulang dari bar gitu Kadang sama cowok-cowok sih Gak tau kalo mama sama papa gitu Karena mikirnya temen cowok kalinya Iya Itu kamu dijajahi umur berapa? Umur berapa? Ya masih SMA deh Kelas 1 SMA SMA kelas 1 Sampai 2 aja SMA setahun? Iya Setelah lulus sekolah baru merantau ke Jakarta Oh kamu nya udah lulus sekolah? Iya Kayaknya merantau ke Jakarta Coba deh Kata temen-temen semua Gak banyak Gak juga lesbong nya juga banyak Gak gitu Yang jadi c**** juga banyak Gak gitu Iya bener-bener Oh jadi dia dikenalin Sama Oh kenapa bisa langsung biayain? Ehm Ya Baru sekali Main sih Langsung diajak Cinta langsung Iya Terus Kamu Udah Kamu nanti saya bayarinnya Pertama kosan Terus pelan-pelan apartemen Udah di ini Sampai sekarang Sampai sekarang masih dibayarin? Iya Cok meong Tapi udah Terus kamu udah gak sekolah acting lagi? Udah gak lagi Ehm Pengen sih sebenernya biar Maksudnya Kecil-kecilan aja dulu kan Pengen dapet job Tapi ya usaha juga Terus selama itu Apa yang kamu lakuin? Ehm Aku usaha Sambil Sambil Online juga sih Online apa? Tas Oh kamu lakuin sama koko Sama koko Enggak perbulan sih Paling 10 juta Paling kecil Enggak sampai sebulan Oh Mendingan lu Daripada jadi kucing deh Jadi mama biasanya Kamu dapet diri dari mana? Tahunya jualan tas doang Ya udah gak apa-apa Ini buat ini Aku ada tabungan kok Kayak gitu Iya Tapi kamu masih inget orang tua Iya Nah selain sama koko-koko Kamu pernah jadi simpanan siapa lagi? Ehm Ada sih yang pilot Pilot apa ini? Pesawat apa? Perkenalan dimana itu sama pilot? Di apartemen? Iya Satu apartemen Satu tower Satu tower Nightlist nih ceritanya Apapasal juga? Enggak, lagi nongkrong minum aja Ada cewe gak kamu? Oh yaudah Aku kenalin cewe deh temen-temen aku Akhirnya bukan cewek Dia malah keseringan WA aku Terus? Tapi aku pulang Nginap di tempat kamu Ya gitu Daripada kosong Kamu tuh beruntung sekali hidupnya loh Hijrah Langsung dapet apartemen loh Yang lain ngegembel dulu Tidur di pinggir jalan Di trotoar Temen aku yang cewe disini Taksinya dia ngelihat Oh iya Terus? Ternyata pilot ini juga orientasinya Iya Ke cowok Padahal anak istrinya itu ada 4 Istrinya yang 5 Kan dikasih apartemen sama dia Istrinya 4? Iya Istrinya 4 Papanya Dia mereka ada keturunan Turki gitu kan Tinggi-gede gitu Iya tinggi-gede gitu Sukanya katanya suka yang kecil-kecil Makanya buat para perempuan Istri-istri ya Walaupun memang gak boleh ya Main dari belakang Daripada nanti jatuhnya ke dia-dia Kadang laki tuh sekarang suka aneh gitu Udah istrinya aja udah cakep Tapi masih aja mau sama cowok Ada temen gue juga ada Gitu jadi bingung Apa sih pak? Tapi Kamu nih simpenan terus Atau kamu open? Simpenan Simpenan dulu Akhirnya Aku lihat si koko tuh ini Kayak aplikasi biru gitu juga Apa sih itu? Bisa disebut ya? Ya sebut aja Gini ko ketemu dimana nih Yaudah aku download juga Masa dia bisa? Aku gak bisa Gitu puluh siapanya Ya Lah terus kalo kamu pake aplikasi jualan juga Kamu biasanya tarifnya berantau terus kali-kali Aku bilang gila Kita aja yang cewek Hanya 700 Iya ya cewek-cewek cuma 350 Malah temen-temen cewek yang nemenin Itu tuh 2 juta langsung Iya Kamu itu termasuk yang Soalnya takutnya kadang ada yang Ada yang gak bayar Iya Tiba-tiba alesan Bentar ya saya mau bentar dulu KTM Padahal gak balik lagi Oh Kamu pernah dapet tamu yang Memperlakukan kamus gitu doang sih Kayak style doggy Dikasarin Kepala di atas Dikasarin paling dicemuk-cemuk Ramput Kepala gak memang di atas Iya Nanti gue jabak ya Oke oke Orang tua kamu tau gak Kalo kamu kerja di dunia malam Tau Enggak tau Jadi selama ini kamu bilangnya sama orang tua kamu apa? Aku jualan tas aja Jualan tas Tapi asli? Enggak KW? Iya super Oh super KW Dari mana kamu kepikiran untuk Yaudah jualan Si koko itu Si koko itu kasih channel aku Jualan tas aja buat hari-hari gitu Daripada kamu suntuh kan di apartemen doang Gak kerja apa-apa Udah aku bilang iya boleh Aku liat-liat di Shopee kan Terus aku jual Instagram Udah endorse ke dia Iya KW juga? Iya cuman aku udah bayar dia buat promosiin kasar Oh Tapi bagus jualannya? Bagus Bagus Oke Seminggu bisa berapa kali? Sebulan berapa kali? Oh Seminggu paling sekali Karena sibuk ngurusin itu juga sih Pertanyaan terakhir Enakan jadi sepenan atau enakan jualan tas? Banyakan mana penghasilannya? Untuk sementara sih dua-duanya Oh Iya Iya Untuk sementara dua-duanya Jadi Kalau mau beli tas-tas KW Atau apa Boleh ke kamu kan Semuanya pokoknya KW Terima kasih lo udah mau hadir Udah mau bercerita di A Night With Nikita Terima kasih banget Karena kamu juga yang menghubungi Kan gak kriminal Oke lah kalau begitu Ada sedikit sepenggal kata dari aku Nikita Ambirzani Jangan biarkan materi Membutakan hati Hingga membawamu jauh diri sendiri Sampai ketemu lagi di A Night With Nikita Dengan bintang tamu yang lebih maruk dari yang sekarang Bye Bye TOMI KW 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 KW